Intro Jalum saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Kita mengenal Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat secara absolut Sehingga tidak ada sebuah perkara atau tindakan manusia yang dapat melampaui Tuhan Dan Tuhan sendiri di dalam maha hikmatnya Dia tahu apa yang dia akan lakukan Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku Saudara pertanyaan yang sering timbul dari manusia adalah Mengapa jikalau Tuhan itu baik, dia membiarkan kejahatan manusia? Saudara yang patut kita pahami adalah seluruh kejahatan manusia Sesungguhnya adalah perlawanan dan pemberontakan kepada Tuhan Apapun perbuatan kejahatan manusia bukan sekedar sebuah tindakan kepada sesamanya saja Tetapi sebuah pemberontakan kepada Tuhan Namun satu hal yang Alkitab ajarkan kepada kita Bahwa tidak ada seorang, siapapun dia Termasuk dia yang memberontak kepada Tuhan Pada akhirnya Dia pun harus mengakui Siapakah Tuhan itu? Karena Alkitab mengatakan demikian Segala sesuatu itu dari dia Oleh dia Dan kepada dia Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya Saudara Segala sesuatu yang Allah ciptakan Pada akhirnya Harus membawa kemuliaan kepada nama Tuhan Segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan Pusatnya bukan manusia Tetapi pusatnya adalah Tuhan itu sendiri Saudara Tuhan mengizinkan kejahatan itu terjadi Tetapi kejahatan itu tidak pernah dapat mengalahkan Tuhan Pada akhirnya Orang-orang yang berbuat jahat harus mengakui siapakah Tuhan Saudara sebagaimana Tuhan mengizinkan kejahatan Dari pemimpin agama orang Yahudi dan pemimpin Roma Di dalam mengeksekusi Yesus Kristus Mati Yesus Salib Orang yang tidak bersalah Dan Tuhan melalui semuanya itu Membawa kemuliaan bagi nama Tuhan sampai hari ini Demikian juga dengan segala apapun yang terjadi di dunia ini Termasuk juga dengan kejahatan Tuhan sedang membawa semuanya itu Bagi kemuliaan namanya Mari kita membaca Hakim-Hakim pasal 3 Ayat 12 sampai ayat yang ke-30 Tetapi orang Israel melakukan pula Apa yang jahat di mata Tuhan Lalu Eglon Raja Moab Diberi Tuhan kuasa atas orang Israel Oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah Kota pohon korma diduduki mereka 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon Raja Moab Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan Maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat yakni Ehud Anak Gera, orang Benyamin, seorang yang gidal Dengan perantaranya orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon Raja Moab Dan Ehud membuat pedang yang bermata dua Yang panjangnya hampir sahasta Di sandangnya itu di bawah pakaiannya Pada pangkal paha kanannya Kemudian ia menyampaikan upeti kepada Eglon Raja Moab Adapun Eglon itu seorang yang sangat gendut Setelah Ehud selesai menyampaikan upeti itu Disuruhnya pembawa-pembawa upeti itu pulang Tetapi ia sendiri berhenti pada batu Batu berpahat yang di dekat Gilgal Dan kembali menghadap Raja berkatalah ia Ada pesan rahasia yang kubawa untuk tuanku Raja Kata Eglon, diamlah dahulu Maka semua orang yang berdiri di depannya itu pergi keluar Lalu Ehud masuk mendapatkan dia Sedang ia duduk sendirian di kamar atas di rumah peranginannya Berkatalah Ehud Ada firman Allah yang kubawa untuk tuanku Lalu bangunlah ia berdiri di tempat duduknya Kemudian Ehud mengulurkan tangan kirinya Dihunusnya pedang itu Dari pangkal paha kanannya Dan ditikamkannya ke perut Raja Sehingga hulunya Beserta mata pedang itu masuk Lemak menutupi mata pedang itu Sebab pedang itu tidak dicabutnya Dari perut Raja Lalu keluarlah ia melalui pintu belakang Demikianlah Ehud sampai Keserambi Pintu kamar atas itu ditutup Dan dikuncinya setelah ia keluar Baru saja ia keluar Datanglah hamba-hamba Raja melihat Tetapi pintu kamar atas itu terkunci Lalu berkatalah mereka Tentulah ia membuang air di kamar rumah peranginan itu Lalu mereka menunggu-nunggu Sampai menjadi bingung Tetapi Raja tidak membuka pintu kamar atas itu Kemudian mereka mengambil kunci Membuka pintu Maka tampaklah Tuhan mereka mati Tergeletak di lantai Sedang mereka berlambat-lambat Ehud meloloskan diri Ia lewat dari batu-batu Berpahat dan meloloskan diri ke arah Seira Setelah ia sampai ke sana Dipiupnyalah sangka kalah di pegunungan Efraim Lalu turunlah orang Israel bersama-sama dengan dia Dari pegunungan itu Dan ia sendiri di depan Berkatalah ia kepada mereka Ikutlah aku sebab Tuhan telah menyerahkan musuhmu Orang-orang Muab itu Kedalam tanganmu Maka turunlah mereka mengikuti dia Lalu mereka merebut tempat penyeberangan sungai Jordan ke Muab Dan tidak seorang pun dia biarkan mereka menyeberang Pada waktu itu mereka menewaskan kira-kira 10.000 orang dari Muab Semuanya orang yang tegap dan tangkas Seorang pun tidak ada yang lolos Demikianlah pada hari itu Muab ditundukan oleh Israel Maka amanlah tanah itu 80 tahun lamanya Sudara yang dikasih oleh Tuhan Bangsa Israel Diselamatkan oleh Tuhan Namun tidak menghargai anugerah Tuhan itu Dan mereka kembali kepada kejahatan Meskipun orang Israel adalah umat Tuhan Tetapi Tuhan memberi kuasa kepada bangsa Muab Yaitu Raja Eglon Untuk menindas bangsa Israel Karena kejahatan mereka Demikian juga Tuhan dapat saja memakai orang-orang yang belum percaya Untuk menjadi alat Tuhan Bagi pembentukan Kehidupan orang-orang percaya hari ini Sudara apakah pesan firman Tuhan bagi kita Yang pertama Tuhan Dapat saja mengizinkan kejahatan Dan kemudian ia mendatangkan penderitaan Agar manusia sadar Bahwa Tuhan membenci kejahatan Dan ia dapat membalaskannya Dengan penderitaan Sudara firman Tuhan berkata demikian Tetapi orang Israel melakukan pula Apa yang jahat di mata Tuhan Lalu Eglon, Raja Muab Diberi Tuhan kuasa atas orang Israel Oleh sebab mereka telah melakukan Apa yang jahat di mata Tuhan Raja ini mengajak Bani Amon Dan Bani Amalek menjadi sekutunya Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah Kota Puan Korma diduduki mereka 18 tahun lamanya Orang Israel menjadi takluk kepada Eglon, Raja Muab Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan Maka Tuhan membangkitkan bagi mereka Seorang penyelamat yakni Ehud Anak Gerah Orang Benyamin Seorang yang kidal Dengan perantaranya Orang Israel biasa mengirimkan upeti Kepada Eglon, Raja Muab Sudara orang Israel Tidak pernah belajar Dari anugerah yang Tuhan berikan kepada mereka Dan dari kesalahan yang mereka lakukan Mereka menerima anugerah Tuhan bisa berbuat seperti kepada bangsa Israel Sehingga bangsa Israel mengalami penderitaan Tetapi Sudara Ada kalanya Allah membiarkan orang itu berbuat jahat Dan dia tidak mengalami apapun di dalam dunia ini Sudara mungkin kita berkata Kenapa Tuhan berbuat demikian? Sudara Ada hal yang sangat mengerikan Yang sebetulnya ketika Tuhan membiarkan orang berbuat semaunya adalah Sesungguhnya Dia adalah orang yang binasa Dan akan mendapatkan penghakiman dan penghukuman kekal Sudara yang kasih dalam Tuhan Allah adalah Allah maha hikmat Ketika dia membalas kejahatan kita dengan penderitaan dan kesulitan Dan sesungguhnya Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita Untuk mengingat Tuhan yang maha kuasa Dan maha kasih Dan maha adil Untuk kita kembali kepadanya Dan bertobat Sehingga kita ketika kita menerima Kristus Sebagai juruselamat kita Maka kita adalah orang-orang yang lepas dari murka Allah Dan diselamatkan Dan menerima hidup yang kekal Bahkan menjadi anak-anak Tuhan Sudara yang dikasih oleh Tuhan Allah membalaskan kejahatan orang Israel Dengan penderitaan Karena orang Israel Tuhan kasih Supaya umat Tuhan yang tersesat ini Dia kembali kepada jalan yang Tuhan tunjukkan Yaitu hidup bagi Tuhan Tidak hidup memperontak kepada Tuhan Karena hidup bagi Tuhan Itulah nilai yang sesungguhnya Dari kehidupan manusia Sudara Ketika engkau hidup atau jatuh di dalam dosa Atau mungkin engkau berbuat sesuatu yang dikategorikan kejahatan Sudara Ketika Tuhan mengingatkan kita Dengan penderitaan yang engkau alami Atau mengingatkan kita dengan firman Tuhan Ataupun Sudara Engkau membaca Engkau mendengar dari kotbah Atau dari akitab sendiri Sudara mari kita berbalik kepada Tuhan Janganlah kita menjadi orang-orang yang bebal Tapi kita adalah orang-orang Yang berhikmat Tahu bagaimana kita hidup Yang kedua Sudara Tuhan dapat memakai hal-hal yang biasa kita lakukan Untuk dipakai olehnya melakukan misi Tuhan Yang berharga dan kekal Sudara Akitab mengatakan Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan Maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat Yakni Ehud Anak gera orang Benyamin Orang yang kidal Dengan perantaranya Orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon Raja Muab Dan Ehud membuat pedang yang bermata dua Yang panjangnya hampir sehasta Disandangnya lah itu di bawah pakaiannya Pada pangkal paha kanannya Sudara dibawa perbudakan Daripada Raja Eglon Orang Muab ini Maka bangsa Israel harus membawa upeti Kepada Raja Eglon Dan yang biasa membawa upeti itu Adalah seorang yang bernama Ehud Anak gera Orang Benyamin Seorang yang kidal Dia memimpin rombongan orang-orang Israel Untuk membawa upeti Tetapi Sudara Pada peristiwa yang kita baca hari ini Ehud Yang biasa membawa upeti Dia pun Melakukan satu misi Yang Tuhan Embankan kepada dia Untuk menjadi seorang penyelamat Daripada umat Tuhan Misinya adalah mengalahkan Bangsa Muab Dengan membunuh Raja Eglon Sudara ketika kita membaca kisah ini Sesungguhnya kita sangat ngeri Membacanya Namun Sudara Ini adalah sebuah Gambaran Bagaimana Allah Mengalahkan orang-orang Yang melawan Allah Dan Sudara Disitu Di dalam perjanjian lama Ditunjukkan Dengan peperangan Antara umat Tuhan Dengan bangsa-bangsa yang melawan Allah Sudara Sesungguhnya Kalau kita baca baik-baik Peperangan fisikal Sebetulnya dimengerti Oleh bangsa-bangsa lain Sebagai peperangan roh Karena mereka mempunyai Dewa Dewi Yang dianggap berperang Melawan Yehovah Dan hari ini Sudara Kita orang percaya Bukan melakukan peperangan jasmania Karena peperangan jasmania Dan perjanjian lama Merupakan gambaran Dari sesuatu yang terjadi Di balik itu adalah peperangan rohani Sekarang Sudara Kita melakukan peperangan rohani Kita adalah orang yang menang Di dalam Kristus Yang sudah Mengalahkan Kuasa si jahat Namun Sudara Kita harus Hidup Untuk tetap berjaga-jaga Dan bahkan Tidak jarang kita harus berperang Dan kita Adalah orang-orang Yang di dalam Kristus Sudah mengalami kemenangan itu Dan Sudara yang kasih dalam Tuhan Disitulah Tuhan memakai kita hari ini Di dalam hal-hal yang biasa kita kerjakan Pekerjaan kita Dimana kita berkomunitas Dimana kita berkumpul Dimana kita bergaul Apapun Segi aspek kehidupan kita Hal-hal biasa yang kita kerjakan Sudara Tuhan Mau Apapun yang biasa Engkau biasa lakukan Dipakai Tuhan Di dalam melaksanakan misi Tuhan Untuk memberitakan keselamatan Melepaskan Orang-orang dari kuasa dosa Kuasa maut Dan hidup Bagi Tuhan Menerima hidup yang kekal itu Dan Sudara Itulah Yang Ehud Lakukan Supaya Dia membawa misi perdamaian Bagi umat Tuhan Sehingga setelah bangsa Muab dikalahkan Maka umat Tuhan Dapat hidup dengan aman Demikianlah Sudara Ketika engkau dan saya Mengemban misi Tuhan Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Akhirnya mereka menerima Damai sejahtera Dalam hidupnya Marilah Sudara Hal-hal biasa yang kita kerjakan Menjadi hal-hal yang luar biasa Ketika kita mengerjakan Bersama-sama Dengan mengemban Misi keselamatan Yang Tuhan Embankan kepada kita Mari kita berdoa Bapak surga terima kasih Untuk firman Tuhan Biarlah firmanmu Berbicara kepada kami Kami memahami firman Tuhan Memahami pekerjaan Tuhan Dan kami mau melakukan Misi Yang Tuhan embankan kepada kami Terima kasih untuk firman Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.